Saya Ibu Homer, mewakili warga RWN 6, RT 1, 2, dan 3. Nama Ridho, saya mewakili anggota jemaat GKI Kanaan League 7 yang ada di kompleks ini. Perlu Bapak tahu juga bahwa kalau hujan sedikit itu Bapak, hujan satu jam, tidak sampai satu jam, setengah jam saja Bapak. Kami warga yang di ujung sana itu sudah segini Bapak, khusus warga SKSP. Orang yang mau hamil juga tidak bisa jadi hamil, keguguran terus, benar karena jalan itu. Saya kira-kira dengan Pak Ical waktu itu mencari solusi bagaimana caranya supaya jalan ini bisa dicork. Mencari kandidat-kandidat yang berpihak kepada masyarakat, yang punya hati nurani. Kalau seandainya saya mau bantu berdasarkan sentimen politik, berarti bukan jalan ini yang saya bangun. Karena tidak ada satu suara di sini. Betul? Betul ya? Nah, itu artinya bahwa yang saya bantu ini murni bukan karena urusan politik. Saya tak pernah bikin komitmen dengan Bapak Ibu, tapi Alhamdulillah jalannya bisa hari ini direalisasikan. Kehadiran saya hari ini murni untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu, sebagai ucap syukur jalan yang selama ini dirindukan. Yang kata Pak RW tadi, yang mau hamil terjadi hamil, yang sudah hamil keguguran, yang selama ini orang menderita, Alhamdulillah atas izin dan kehendak Tuhan jalan mulai dibangun. Itu yang paling penting dulu. Saya Ibu Homer, mewakili warga RW 6, FT 1, 2, dan 3, mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Abdul Gasam, selaku ketua DPW PKB, Provinsi Papua Barat, yang sudah membantu kami untuk membangun jalan kami. Kami mengucapkan terima kasih. Karena apa yang Bapak buat, berkenan di hati kami masyarakat, dan untuk Bapak ke depan, Bapak terus maju. Kami akan dukung Bapak. Nah biasanya kalau Kak Tom bikin janji itu, biasanya kita bikin janji, nanti janjinya itu ditagi, tidak pernah direalisasikan. Tapi saya bersyukur Alhamdulillah, saya tidak pernah melakukan janji atau bikin kontrap politik dengan Bapak Ibu, tapi Alhamdulillah hari ini jalannya sudah mulai dibangun. Walaupun kata Pak David tadi memang nanti sampainya cukup di sini, tapi insya Allah, saya sekali lagi tidak berjanji. Saya bilang Pak David, saya tidak berjanji, tapi jika Allah masih memberikan kesempatan panjang umur, masih terus memberikan kesehatan kepada saya, ya kira-kira nanti ketung lanjutlah sampai ke sana. Saya mewakili, saya mewakili pemilik hak wilayat adat untuk dipercayakan dari anggota Dewan Pak Abdul Gassam PKB untuk mempekerjakan jalan ini. Hanya satu orang yang punya janji nurani yaitu Bapak Abdul Gassam. Saya bicara tidak mau kosong Bapak dan Ibu, saya tidak punya hubungan darah dengan beliau, saya bukan partai politik beliau, dan saya bukan simpatisin beliau. Kami bangun juga tidak kaling-kaling, kualitas nomor satu, sumen nomor satu, pasir nomor satu, Bapak bisa cek di sana. Saya jaga kualitas. Kalau bilang tidak pakai besi, kita ikut spek. Kalau memang speknya dari provinsi, kita pakai besi, kita pakai besi. Kita tidak ikut, tidak menyalah aturan. Karena kita jaga kualitas. Dan kepercayaan Pak Abdul Gassam kepada saya, saya kemarin 17 hari di Manukwari mengawal pekerjaan ini. 17 hari. Bapak harus tahu, tidak gampang dapat pekerjaan ini. Sampai dia keluar, baru saya datang ke Kota Sorong. Satu hari saya sampai, besok kalau saya kerja. Kami orang Papua punya kualitas, sumber daya, bisa. Kita orang Papua, OP, punya sumber daya, skill, kemampuan. Lihat anda depan, itu orang Papua semua yang kerja. Kita bisa. Tidak bilang kita orang Papua, hanya kita pegang uang, terus mau minum. Tidak, itu dulu. Tapi kami sekarang ini adalah kontrol Papua, bisa berdiri di kaki sendiri, tanah sendiri. Jadi saya mau pesan, Kita punya abang ini. Saya punya rumah ini. Saya sudah sumbangkan kepada beliau, akan menjadi PAC di sini. Di Moyo itu, di distrik Moyo. Moyo, distrik Kelaurung, saya punya rumah, akan menjadi PAC lagi untuk PKB. Nanti kalau saya bilang janji, jatuhnya Bapak Ibu dong tagi saya. Pak Ghasamindi bikin perjanjian, baru kenapa jalan tidak dibangun-bangun. Lebih baik saya tidak janji, tapi jalannya ada. Daripada ketung bikin janji, jalannya tidak ada. Mau pilih mana? Iya tau? Dikasih harapan-harapan palsu, tapi dikasih angan-angan, tapi jadinya palsu. Lebih baik kita bicara yang pahit-pahit saja, tapi yang jadinya manis. Pertama-tama saya mengucap banyak terima kasih buat Bapak. Karena bergumulan kami, Jemat GKI Kanan Wik 7, yang ada di kompleks ini, untuk jalan, akses jalan, menuju ke gereja. Jadi mungkin yang tadi Pak David bilang, proposal yang disampaikan itu, kebetulan ini inisiatif kami, majelis, dan anggota jemaat, dibantu dengan Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ismail Homer. Jujur saja Pak, tiga kali saya buat proposal. Dan proposal itu saya kawal, lewat klasis GKI Sorong, sampai ke wali kota, dinas PU. Tapi di sana dikatakan bahwa jalan ini, milik kabupaten. Itu yang saya bingung. Karena kita disini semua KTP kota. Tapi sampai di PU, dikatakan bahwa jalan ini milik kabupaten. Jadi mungkin saya juga rasa bingung juga, mungkin Bapak juga, karena kami disini mungkin. Karena informasi yang saya akan terima, mungkin dalam beberapa tahun ke depan. Mungkin kami, daerah sini mungkin masuk kabupaten kah? Atau kota? Itu jadi pertanyaan. Karena kalau sudah level kota, Sorong bilang kami kabupaten, mungkin dua, tiga tahun ke depan, mungkin kami jadi kabupaten di sini. Terus, untuk itu, saya mewakili seluruh anggota jemaat GKI Kanan WIK 7, mengucap terima kasih buat Bapak, karena pergumulan kami telah terjawab. Dan mungkin, usul juga untuk Bapak, setelah jalan mungkin selesai ini, mungkin Bapak bisa, sirtu atau apa yang mungkin untuk kami, anggota jemaat yang jalan kaki ini, tidak becek lagi. Ucapan terima kasih buat Bapak, kiranya Tuhan memberkati Bapak, dalam tugas dan pelayanan setiap hari. Amin. Jadi kalau saya itu kemana-mana begitu, bahkan pernah saya bilang begini, dulu waktu masa-masa pemilu, waktu kampanye, ini ada saya punya teman-teman, satu-dua banyak di sini, ada ikut juga. Itu dulu waktu masa-masa kampanye itu, saya mungkin salah satu dari sekian, yang tidak pernah mau berani bikin kontrak politik, atau bikin janji-janji politik di masyarakat. Bahkan pernah, ada orang yang datang, mau bilang kasih dukungan ke saya. Dibilang Pegasam, kita kasih dukungan ke Pegasam, tapi Pegasam bikin komitmen dulu. Kalau Pegasam jadi, Pegasam bangun ini. Langsung saya bilang detik itu, kalau memang atas dasar kesepakatan itu, maka mohon maaf, lebih baik jangan pilih saya. Daripada saya dipaksa untuk melakukan sebuah janji politik, baru kemudian nanti kalau saya terpilih, saya tidak bisa lakukan janji politik itu, nanti urusan saya dengan Tuhan saya, dengan Allah, misalnya nanti pertanggung jawabannya berat, begitu pun dengan manusia, karena ketung sudah terlanjur, kasih dorang harapan, ternyata hampah. Ujung sana itu, Bapak. Ini perlu Bapak tahu, air-air ini, semua mengair ke bawah, Bapak. Kalau hujan sedikit itu, di bawah sana itu, sudah segini, Bapak. Kami warga SKSP itu, mengucapkan banyak terima kasih, Bapak, untuk jalannya. Tapi, perlu Bapak tahu juga, bahwa kalau hujan sedikit itu, Bapak, hujan satu jam, tidak sampai satu jam, setengah jam saja, Bapak. Bapak, kami warga yang di ujung sana itu, sudah segini, Bapak. Khusus warga SKSP. Jadi, sekali lagi, Bapak, kami tidak menolak jalan, kami mengucapkan banyak terima kasih, atas jalan ini, Bapak. Tapi, sekali lagi, percuma jalan bagus, tapi tergenang air, Bapak. Itu saja mungkin kami sampaikan ke Bapak. Mungkin, Bapak bisa pelajari, atau usulkan ke provinsi, untuk bagaimana mengatasi kami, khususnya warga SKSP, yang di ujung sana, Bapak. Karena, di belakang, di bawah sana itu, tidak ada pembuangan, Bapak. Jadi, semua warga, pembuangan warga ini, ke depan sana, Bapak. Jadi, bahasa kasarnya kami, warga SKSP itu, penampung air. tahun di sini, Pak, sudah ganti motor, rusak, orang yang mau hamil, juga tidak bisa jadi hamil, keguguran terus, nah, karena jalan itu. Saya menyadari, bahwa jalan yang ini, tidak seperti investasi kita, selama ini. Artinya, jalan itu, maunya, Bapak-bapak warga saya itu, Pak Dewan, itu maunya jalan ini, mau dikasih besi, dicor pakai besi, supaya punya kualitas, tapi tidak ada akar otan pun jadi. Daripada kita terus jalan berlumpur ini, apa kita harus syukuri saja dulu, apa yang diberikan. Daripada kita selalu menolak-nolak rezeki dari Allah, maka Allah akan jauhkan itu. Dengan bersyukur itu, ini sebagai langkah awal, mumpung, Abang kita, Pak David yang turun langsung, untuk menangani ini, maka semuanya berjalan, dengan lancar. Mudah-mudahan kita doakan beliau, Pak Gajam semuanya, diberi kesehatan keluarganya, sehingga mereka bersama-sama dengan warga RWN6 ini, untuk kita membangun, kita punya lingkungan ini. Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk selanjutnya, Bapak Gajam berpesan kepada kami, bahwa memang kalau jalan ini, tidak pas seperti suami istri, kalau drainase kiri kanan kot ini belum dibuat, maka jalan itu tidak akan dijamin. Tapi saya pribadi, Pak, ini tahun 2022, Pak. Pemilu anggota Dewan itu, bulan Februari tanggal 14, pas hari palantain, hari kasih sayang, Pak. Nah, jangan sampai hari ini, tolong dicatat saya punya bahasa ini, jangan sampai pada tanggal 14, itu Bapak datang silaturahmi, jalan ini seancur belek, Pak, bubur, Pak, seperti jalan di belakang-belakang itu. Maka saya bilang, lebih baik jangan pilih saya, daripada paksa saya untuk berjanji. Lebih pilih begitu, Tok? Jadi daripada keton janji orang sutaru harapan, ternyata janji tinggal janji, perlintih jalan terus. Jadi tidak usah janji-janji. Makanya, yang hari ini jalan dibangun ini, Alhamdulillah, ini semua atas izin dan kehendak Tuhan, yang maha kuasa, saya ini hanya perantara saja. Jadi saya ini hanya perantara saja, karena Tuhan kasih kelebihan menjadi anggota DPR, maka saya berkewajiban untuk membantu siapa saja, tanpa memandang dia, mau pilih saya atau tidak, dia latar belakangnya dari mana, bagi saya itu tidak penting. Karena hari ini, saya menjadi anggota DPR Provinsi Popo Barat, menjadi anggota DPR milik semua orang. Itu sebabnya hari ini, jalan kita bangun atas dasar itu. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu, bahwa sekali lagi, saya bangun jalan ini juga, sekali lagi, saya tidak pernah bikin komitmen atau kontrak politik dengan Bapak Ibu. Saya bilang nanti, saya bangun jalan, Bapak Ibu dong pilih saya, tidak pernah. Iya, Tuh? Saya bilang, saya bangun, nanti kamu pilih saya. Urusan 2024 itu, itu urusan nanti. Kalau tadi Pak David itu, karena dia pun rasa cinta ke saya, maka beliau dengan gagah dan semangat, menyampaikan bahwa 2024 wajib pilih saya. Pak Rw pun demikian. Tapi kalau bagi saya pribadi, dimanapun saya bantu orang, tidak pernah saya bikin perjanjian untuk harus pilih saya. Tidak mesti harus pilih saya. Yang penting, manfaat saya menjadi anggota DPR itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu sudah jauh lebih penting. Biar begini, Bapak Ibu dong agak legal, jangan saya bawa Ibu dong terbebani. Jangan sekali-kali terbebani. Urusan saya bantu itu adalah kewajiban saya menjadi anggota DPR. Sekali lagi, itu kewajiban saya menjadi anggota DPR dan tidak pernah saya bikin komitmen, Bapak Ibu dong pilih saya. Itu urusan nanti 2024. Karena mohon maaf, begini Bapak Ibu, pemilu kita ini, saya sudah diingatkan berapa kali oleh teman-teman saya. Dom bilang begini, Pak Gassam, kau bikin apa, kau capek-capek, kau turun ke bawah, kau bantu orang. Kau ingat, kau bantu orang itu, nanti 2024 belum tentu, dong pilih kau. Karena nanti 2024 itu, yang bicara ini. Tahu ini tuh? Ah, ini nih. Itu sebabnya saya tidak berharap banyak. Karena mohon maaf, 2024 itu, dari pemilu ke pemilu, masyarakat kita itu, sudah dimanja dengan urusan uang. Makanya, kalau saya bantu orang itu, sudah lah, modal saya itu ikhlas saja. Saya bantu orang ikhlas, kalau nanti 2024 dia pilih saya, Alhamdulillah, kalau tidak pun saya tidak masalah. Karena saya waktu pemilu kemarin juga, kenapa saya setelah dipilih, dilantik menjadi DPR, kemudian, saya selalu turun di masyarakat, karena saya menyadari penuh bahwa, saya terpilih menjadi anggota DPR kemarin, hanya dengan modal dengkul. Tahu modal dengkul tau? Saya terhadap uang kemarin, Alhamdulillah bisa terpilih. Pejuang-pejuang saya itu, Alhamdulillah, Harindung ada di sini, itu kemarin doang yang berjuang, untuk saya, untuk bagaimana bisa terpilih. Nah, kita percayakan Pak David punya rumah di sini, adalah warga kita, Pak David sendiri. Beliau punya pengecoran itu, 350 meter, menurut catatan yang saya terima. Tapi beliau kemarin sudah membuat, sertu di sana kurang lebih 38 red, artinya beliau mempunyai niat yang baik, padahal itu, di luar jangkauan proyek ini, yang kita baca papan namanya depan. Kita toko tangan dulu untuk Pak David. Inilah Tuan Tanah, jadi ada prasangka-prasangka buruk itu, buang, kita jangan seujon, kita mari prasangka baik saja. Nah, hidup ini apa yang kita mau ini? Kita belum tentu dijamin sampai minggu depan, Pak. Marilah kita saling bersangka baik, kita membantu saling, siapa tahu cor di depan pintu, kasih keluar kopi, kasih satu gelas, itu lebih berguna, daripada kita protes kiri-kanan, nah tidak ada gunanya. Saya bilang kemarin, cor saja satu meter itu, jangan penting saya motor bisa lewat, ke depan saja tidak tertanam lagi, saya kan begitu. Nah, itu saya juga bersyukur. Nah, apalagi di cor macam begini. Jadi, ke depan kan ide dulu, kita syukuri dulu apa yang ada, jangan kita nolak, Nah, kalau tidak, Pak Ganyam dia buang akan ke tempat lain lagi, kan? Nah, apa mau di jasap yang mau datang cor? Makanya saya di mana-mana, saya tidak pernah jalan bawa politik, karena politik itu ada enak dan tidak enaknya. Hari ini ketong boleh bicara banyak, hari ini boleh ketong menyatakan sikap, dukung, tapi politik itu bisa berubah dalam hitungan detik. Apalagi dia masih berjalan, 2022 ini masih terlalu jauh. Masuk 2023, masuk 2024, politik itu berubah. Nanti hari ini saya pertemuan, bisa jadi besok-besok ada datang pertemuan, ini biasa. Dan itu ketong sudah pahami, politik itu kita sudah pahami. Makanya, supaya tidak terbebani, maka jalanlah dengan keikhlasan saja. Jadi jangan bawa beban-beban politik. Makanya saya bilang tadi, saya datang bukan karena kepentingan 2024, dan bukan kepentingan untuk orang mau pilih saya. Sekali lagi, perlu digarisbawahi, kehadiran saya hari ini murni, untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu, sebagai ucap syukur, jalan yang selama ini dirindukan, yang kata Pak Irwet tadi, yang mau hamil terjadi hamil, yang sudah hamil keguguran, yang selama ini orang menderita, Alhamdulillah atas izin dan kehendak Tuhan, jalan mulai dibangun. Itu yang paling penting dulu, jadi manfaatnya kalau sudah ada, manfaatnya sudah dirasakan, paling tidak kalau tadinya mungkin don jalan, rusak-rusak jalannya, bergelombang, ketika jalannya sudah jalan mulus, paling tidak dalam jalan itu, dorang senang, dorang bahagia, itu adalah bagian dari doa yang telah tersampaikan untuk saya. Jadi yang saya butuh yang paling penting itu sebenarnya, dari semua yang saya lakukan, hanya saya butuh satu saja. Sekali lagi saya tidak butuh Bapak Ibu dong punya dukungan suara, karena politik masih jauh, yang paling penting hari ini, yang saya butuhkan dari Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah tolong bantu saya dalam doa saja. Bisa? Itu permintaan yang paling mudah saja. Jadi kita kontrak politiknya, bukan karena dukungan suara, tapi karena dukungan apa? Doa. Bisa? Bisa. Nah, doakan paling gampang lah. Jadi saya sekali lagi, saya hanya minta tolong doakan saya. Kalau warga sini semua doakan saya sehat, panjang umur, dan punya kekuatan lahir dan batin, maka yang saya bilang tadi, kurang lebih kalau jalannya sampai sini, dengan kekuatan doa Bapak Ibu, ya tahun berikut mungkin ketung sambung sampai di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang kemudian, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa, ini politik perlu saya jelaskan, supaya Bapak Ibu dong bisa pahami sedikit. Terkadang ketung pahami politik itu yang tadi. Lihat tahu? Kebanyakan ketung pemasyarakat ini pahami politik itu di ujung pemilu. 100, 200, 300, 500, itulah paham politiknya dia. Bahwa politik itu ada uang, saya pilih, tidak ada uang, tidak saya pilih. Tetapi, yang perlu saya sampaikan bahwa, politik ini, adalah segala-galanya. Kalau bicara politik itu, sosial masuk, ekonomi masuk, pendidikan masuk, jadi bicara urusan politik itu, bicara semua urusan itu, ada di jalur politik. Jadi kalau Bapak Ibu jauh dari urusan politik, maka yang rugi itu adalah Bapak Ibu saudara sekalian sendiri. Tapi juga jangan salah masuk ke jalur politik. Kalau Bapak Ibu salah masuk jalur, maka nasibnya Bapak Ibu juga akan menderita 5 tahun. Jadi politik itu, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak ada menjadi ada. Itu politik. Ini karena kekuatan politik jalan bisa ada. Betul? Kalau tanpa intervensi politik, apakah jalan bisa dibangun? Bisa tidak? Tidak bisa kan? Itu karena ada kekuatan politik. Maka betapa penting masyarakat itu harus paham politik, supaya, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Tapi kembali kepada pelaku politik itu sendiri. Saya terima kasih banyak, apa namanya, Pak David, luar biasa, beliau ini bukan orang lain, orang warga di sini, Tuhan Tanah di sini, makanya kenapa saya kasih beliau, karena banyak keunggulan. Satu, karena orang asli di sini, orang asli Papua, warga di sini, kalau beliau punya jalan sendiri, kira-kira yang disampaikan tadi, kualitasnya itu terjamin. lah kalau beliau ini bikin jalannya itu asal-asalan, yang menikmati jalan rusak juga bukan orang lain, dia sendiri juga. Betul Pak David? Iya toh? Nanti kalau bikin jalan rusak, nanti orang yang maki siapa? Kontraktor juga ini maki. Tapi saya yakin lah, beliau ini, luar biasa. Makanya pilihan saya, kenapa ke beliau? Karena itu, yang kedua, orang asli Papua, supaya pemberdayaan orang asli Papua, itu kita harus mulai dari sini. Nah, kalau lian jalan desainer, rata-rata saya pun saudara mohon maaf, saya pun saudara orang asli Papua, paling banyak ikut saya. Karena itu, karena lewat program beginilah, kita saatnya kita berdayakan, kita punya orang asli Papua. Yang berikutnya juga dia Tuhan Tanah, supaya semua itu jadi mudah.